Pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tertangkap kamera menangis Pusai gagal membawa Red Sparks menang atas Pink Speeders pada laga pertama semifinal playoff Liga Voli Korea, Jumat, 22.3 Red Sparks kalah dari Pink Speeders 1-3 pada laga pertama semifinal playoff Liga Voli Korea 2023-2024 di Samson World Gimnasium Megawati berhasil mencetak 20 poin pada laga ini Meski mampu mencetak 20 poin, penampilan Megawati tetap mendapat sorotan Performa pemain 24 tahun itu dianggap tidak maksimal dan beberapa kali gagal memanfaatkan peluang Tekanan luar biasa itu langsung dirasakan Megawati usai pertandingan Pemain tim Nas Voli Putri Indonesia itu tertangkap kamera menangis dalam sesi pendinginan usai Red Sparks dikalahkan Pink Speeders Dalam video yang beredar di Youtube, terlihat Megawati sedang berbicara dengan Giovanni Milana, Atogia dan penerjemah Red Sparks Kim Yun Sol alias Sol Mangat Di sela perbincangan Megawati tiba-tiba mengambil handuk milik Gia dan menggunakannya untuk menutup wajah Mantan pemain Jakarta Pertamina Fastron itu tiba-tiba menangis Gia dan Kim Yun Sol lalu berusaha menenangkan dan menghibur Megawati Tidak lama kemudian Libero Red Sparks, Ranno, dan ibu dari Gia, Gina Milana, juga datang dan menghibur Megawati Kekalahan di laga pertama membuat Red Sparks harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan peluang lolos ke final Pada pertandingan kedua yang akan berlangsung di Daejeon, Minggu, 24-3 Jika Red Sparks kembali kalah, maka Pink Speeders akan melangkah ke final Liga Voli Korea dan melawan Hillstad Megawati merasa bersalah usai Red Sparks kalah, dukungan mengalir deras untuk sang bomber Red Sparks dikalahkan Incheon Hengguk Live Pink Speeders pada laga yang digelar di Samson World Gymnasium, Incheon, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 Pertandingan yang berlangsung dalam 4 set Red Sparks tak loop dengan skor 1-3, 25-22, 13-25, 23-25, 23-25 Para pemain tim besutan kolhijin itu memang dipaksa bekerja dua kali lebih keras usai tidak diperkuat sang kapten, Li Soyang Termasuk Megawati, Giovanni Milana dan Park Hyemin diharapkan sebagai juru gedor Lebih-lebih, Mega melakukan kesalahan krusial saat Red Sparks tertinggal 22-23 pada set keempat Spike keras Mega yang tidak menemui sasaran membuat Red Sparks tertinggal 22-24 dan menghasilkan match point untuk tim tuan rumah Melalui media sosialnya, Megawati mengucapkan permohonan maaf karena beberapa kesalahan yang dilakukan Meski begitu, Megawati seharusnya layak apresiasi karena sudah berjibaku sepanjang pertandingan Apalagi atlet berusia 24 tahun itu juga membantu lini pertahanan dengan baik Sudah berasa bertahan di bagian belakang, tapi mungkin kalian hanya melihat aku saat bagian depan Tulis Mega melalui media sosial TikTok Padahal tadi sudah berusaha jatuh bangun di bagian belakang Ia kadang aku juga gak seperti yang kalian mau Tapi aku selalu berusaha memenuhi ekspektasi kalian Sorry sekiranya aku kurang dari ekspektasi, akan aku ubah Terima kasih, ucap Mega Meski begitu, dukungan deras langsung mengalir dari warganet untuk menyemangati bomber timnas voli putri Indonesia itu Megawati dinilai sudah menunjukkan daya juang yang luar biasa dalam mengharumkan bendera merah putih Bagaimanapun, perjuangan Megawati patut diacungi dua jempol Dalam musim pertamanya berkiprah di Liga Voli Korea Mega kamu pernah bilang gak ada yang gak mungkin kalau kita terus berusaha Bola itu bundar, penampilan kamu hari ini sangat luar biasa Fighting, tulis salah satu dukungan warganet Pelatih Red Sparks bocorkan strategi agar Megawati Hangestri Chess bisa atasi Pink Speeders di babak playoff Daejon Chong Kwanjang Red Sparks Daejon Red Sparks, akan melawan Hengkuk Live Insurance Pink Speeders pada babak playoff Liga Voli Korea Selatan, V League, hari Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 Pelatih Ko Heejin membocorkan strategi yang bakal ia pakai agar Megawati Hangestri dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan Ko Heejin mengatakan salah satu hal penting yang mesti diperhatikan anak asumnya adalah soal melakukan servis dan penerimaan servis dari lawan Menurut dia, ini merupakan aspek mendasar yang tak boleh dikesampingkan jika ingin menang Servis dan penerimaan servis merupakan hal yang paling penting Anda hanya bisa bermain baik jika tidak tersandung dalam hal-hal mendasar seperti itu Ujar dia dalam sesi Jumpa Pers menjelang pertandingan dikutip dari Naver, Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 Pelatih berusia 43 tahun itu turut memberi perhatian khusus kepada bintang Pink Speeders, Kim Yeon Kho Kho Heejin menilai, salah satu cara agar timnya bisa memenangkan pertandingan adalah dengan membuat sang pemain tak berkutik sepanjang laga Kim Yeon Khoung merupakan pilar penting Pink Speeders Ia menjadi pencetak angka terbanyak untuk tim selama babak reguler dengan koleksi 775 poin Mengalahkan Megawati Hangestri yang mengemas 736 poin Atlet berusia 35 tahun itu, bahkan, sampai dijuluki Ratu Poli Korea Selatan Karena kemampuannya untuk bersaing dengan para pemain asing Penting untuk menjaga bola-bola bagus pergi kepada Kim Yeon Kho Anda harus memberikan apa yang diberikan, tetapi Anda juga harus siap menangkap bola yang bisa Anda tangkap, tutur dia Ada banyak tipu muslihat dan pukulan berulang, jadi kami harus menyiapkan diri dengan baik Red Sparks memiliki modal berharga melawan Pink Speeders dengan kemenangan 3-1 pada pertemuan terakhir di ronde ke-6 Meski begitu, secara head-to-head musim ini mereka kalah jauh dengan catatan Pink Speeders menang 4 kali, sedangkan Red Sparks 2 kali Duel Red Sparks melawan Pink Speeders pada babak playoff velik Korea Selatan akan digelar dengan format Best of 3 Duel pertama dijadwalkan berlangsung di Injian Samson World Gymnasium Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat Sadar banyak klub di negara lain mulai lirik Megawati Hangestri, atlet volley asal Jember itu diminta bertahan di Korea Mau TKTK masa depan atlet volley Indonesia Megawati Hangestri, bersama tim volley Korea Selatan, Daejon Red Sparks musim depan masih jadi perbincangan yang cukup hangat di penghujung gelaran velik musim ini Mega yang baru bergabung di awal musim ini menandatangani kontrak selama satu musim dengan Red Sparks Pemain yang dijuluki Megatron itu dikontrak selama 9 bulan dimana itu akan berakhir pada bulan April mendatang Meski hanya satu musim, Mega berhasil menunjukkan performa impresifnya di setiap pertandingan yang ia jalani Atlet volley asal Jember itu kini menjadi salah satu bintang andalan dari tim volley Korea Selatan yakni Daejon Jung Kwan yang Red Sparks pada gelaran rally musim ini Berduet dengan Giovanni Milana, Mega berhasil membawa Red Sparks melejit kepapan atas klasemen Liga Volley Korea Mega berhasil membawa Red Sparks duduk di peringkat 3 klasemen akhir dan mengunci satu tempat di babak playoff Secara individu, Mega sudah meraih 4 titel MVP dan juga bertengger di peringkat ke-6 daftar top score sementara velik Pemain yang dijuluki Megatron itu tampil dengan apik sejauh ini dengan catatan 705 poin dan tingkat keberhasilan serangan Mega adalah 43,85% Angka itu membuat Megatron berada di peringkat ke-4 dimana dirinya hanya kalah dari